7 dari 8 rangkaian trenset light rail transit Palembang telah beroperasi. Trenset ke-8 sebetulnya sudah rampung dikerjakan, namun PT. INK sebagai pengembang LRT masih melakukan tahap penyempurnaan. Pada penyempurnaan ini, kereta akan melalui uji statis. Dibanding 7 trenset sebelumnya, trenset terakhir ini beberapa bagian dimodifikasi, khususnya aspek sensitivitas sensor. Sesuai kontrak, trenset terakhir akan dikirim ke Palembang pada Desember mendatang agar segera beroperasi. Proses nanti pengetesan statis ya, statis itu ditimbang, nanti dibelagulokan, komunitas pakai air tadi itu ya, itu selesai baru kita kirim ke sana. Mungkin sih awal Desember lah, memang ada beberapa yang kita modifikasi ya, itu khususnya di sensor-sensor di pintu, kemudian di mekanikalnya pintu ya, itu sudah terbaik ini, sudah terbaru lah. Inka ditunjuk sebagai produsen trenset LRT Palembang dengan nilai kontrak 388 miliar rupiah. LRT menjadi kereta pertama di Indonesia yang menggunakan energi listrik dari rel ketiga atau Turkrel. Desain LRT Palembang merupakan karya dalam negeri dengan tingkat kandungan dalam negeri sekitar 45 persen. Dalam keadaan penuh LRT mampu menampung 379 penumpang dengan kecepatan operasional 80 km per jam.